Pantai Indah Kapuk Dimulai pukul 5 sore hingga pukul 12 malam Disini menu-menunya gak kalah menarik jika dibandingkan dengan menu yang ada di restoran Sebut saja kepiting asap, udang telur asin, cumi saus padang, ikan kera putim hingga kerang besar yang menggugah selera makan kalian Tapi apa saja perbedaannya dibanding seafood bandar Jakarta? Langsung aja yuk kita intip investigasinya Hai Seat Lovers Sekarang kita udah ada di restoran seafood yang kedua yaitu bola seafood acuy Betul sekali Nah kalau tadi seafood yang pertama kita ada di sebuah restoran Tapi kalau ini adalah street food Tapi tentunya ini hidangannya pun lebih bermacam-macam Variasi juga dan juga rasanya nanti kita akan cobain sama-sama Benar banget ya Kayaknya kita langsung ecip-ecip aja ya Yuk Karena penampelannya udah bikin ngeces dari tadi Betul Kalau itu langsung aja kita cobain ya Ini dari ikannya dulu Seberapa lembutnya ikan kerapu ini Wow, lihat tuh Ini dari wartanya aja fresh banget Fresh banget ya Mesia Langinya benar-benar fresh banget Langinya fresh banget Langsung aja kalau gitu kita cobain dari kuahnya dulu Oke Wow, ini kuahnya benar-benar segar banget Rasanya asam, burih dan kaldu ikannya berasa banget Kaldu ikannya berasa banget Itu kan ada potongan tomatnya gimana? Nah, itu yang bikin kita segar banget Tapi sekarang kita cobain ikannya Ikannya lembut banget Lembut banget Manis Fresh banget Dan ini benar-benar paduan dari ikannya yang lembut Pakai kuah timnya Rasanya asam Itu ada potongan cabenya, rasanya pedes gak? Ini rasanya gak pedes sama sekali Gak pedes Gak pedes sama sekali Jadi rasanya cuma kayak asam dan juga gurih gitu ya Dan asamnya itu dari lime juice dan juga dari tomatnya juga Yuk, kita mau penasaran kan? Kita cobain segera-segera Kalian boleh coba deh Aku juga mau pakai kuahnya nih Keputong aku cobain ya Ikannya kerapu tim Ini benar-benar endus bingit Ini segar banget Kuahnya itu segar banget Ikan kerapunya lembut banget dagingnya Karena ini benar-benar steamnya tuh pas banget ya Jadi tingkat kematangannya juga gak terlalu lembek Gak terlalu lembek tapi gak keras juga sama sekali ya Betul Benar banget Oke Kalo gitu kita ke udang Telur asin Aduh ini minggu udah banget Dari tadi minggu udah melihatnya Enak pasti dia kebagian semua yang enak Ini enak banget wanginya Oh enak banget Ayo Ini dimasak dari udang yang tidak terlalu besar ya Wow Dan digorengnya lengkap sama kepalanya Oh my god Ini yang kuning-kuning ini food lovers Ini adalah telur asinnya nih Yang digulung sama udangnya Oke kita langsung coba ini dia Udah yang telur asin Oke satu kata Melenjang Udangnya sendiri Teksturnya tuh crunchy Jadi udangnya itu emang digoreng terlebih dahulu Dengan tepung Dan itu digorengnya dengan garing gitu ya Kuning telur asinnya Itu rasanya tuh enak banget Enggak terlalu asin Tapi gurih Dan Enak banget sih pokoknya Kita udah cobain ikan kera putin Sama udang keluar asin Sekarang aku mau cobain ini Kau harus pasti penasaran Ini apa sih gede-gede gede kan Ini kerang apa sih sebenarnya Ini kerang kampak cabai hijau Ini food lovers Wow Menarik banget ya Aku langsung cobain ya Aku ambil gini aja ya Enggak Kerang kampak cabai hijau Gimana sih rapanya Gimana tuh rapanya Ini kayak kerang pada umumnya gak sih Oke Kalau tadi kalian kan belum makan ini Ikan udang semuanya Sekarang mendingan supaya sehat Kita makan sayur dulu Oh iya Sebenarnya disini juga ada menu sayuran ya Iya apa itu Ini namanya genjer cah ebi Penasaran sih aku juga belum pernah sih Genjer itu dari bentuknya sih menyerupai kacang panjang Kacang panjang Sangat seperti buncis juga Tapi yang pasti dia pakai ebi juga nih Oke langsung kita cobain aja Karena ini rasanya juga pasti luar biar Menerjakan Ya put lapar sebiat sehat Makan genjer Yang terasa di mulut adalah pertama kali adalah aroma dari ebi nya Bener banget Itu bila-bila menyengat banget Dan emang genjer tumis itu selalu rasanya tuh pasti macem-macem ya Dari mulai manis, gurih, dari bungunya kan bawang merah, bawang putih Ada potongan cabai juga Kemudian yang bikin tumisan ini meledak kayak memang dari ebi nya itu Betul sekali rasanya tuh gurih banget sih gitu ya Gurih banget, ebi banget gitu Apakah yang terbungkus dalam daun pisang ini Dari warnanya dan baunya kayaknya ini bener-bener yang menggairahkan banget gitu ya Betul banget Wow, ini ada rasa yang bener-bener kayak surprise gitu di mulut Dan rasanya tuh pedas-pedas dari black peppernya Itu terasa banget Jadi kayak ada asap-asap Jadi ada black peppernya juga Oke, oke Coba deh, ini bener-bener kepiting yang smoky tuh rasanya Jadi pas lagi dicobain langsung Kaget deh pasti Surprise ya Oke, setelah bernah aku cobain ya Ini adalah kepiting asap bola Tipu bola Ada yang beda kan bumbunya Ini pedas karena ada cabai-cabai rawitnya Rasa manisnya Manisnya adalah dari madu Wow Iya, bener Jadi ada madunya, ada bawang merah, ada jahe dan manisnya juga dari kecak manis nih food lover Yaudah, kalau gitu kita udah coba semuanya Dan tentunya kita udah puas buat semuanya Dan sekarang saatnya kita untuk Penilaian Langsung aja dari tempatnya nih Tempatnya di sini cukup luas banget ya Lihat yang daya tampung orang-orangnya banyak banget disini Dan ini tuh gak terlalu panas tempatnya Karena tempatnya terbuka Iya, tempatnya gak terlalu gising juga Gak terlalu gising Bener, kan disediakan kipasangin dimana-mana juga Jadi kita gak kepanasan Karena tempatnya itu gak di pinggir jalan raya Jadi gak ada polusi Terus gak rame banget Gitu gak ada mobil lalu lalang Oke, jadi langsung aja untuk tempatnya kita kasih nilai 7 Selanjutnya untuk penyajiannya Untuk penyajiannya Lihat dong, ini untuk street food Kamu lihat ya, ini piring-piringnya semuanya seragam Berwarna hijau Bener banget Berwarna hijau Udah juga penyajian dari tim kerapunya ini Dimikirin banget Ini bener-bener alas tim yang memang pada umumnya dan khususnya kayak gini Bener banget Dan untuk penyajiannya kita kasih nilai 7 Selanjutnya untuk harganya Harganya kita kasih tau dulu ya Oke, sekarang kita mulai dulu dari udang tulor asin Udah tulor asin itu harganya murah sekali Jadi satu porsi harganya cuma 35 ribu rupiah saja Eh, itu tadi 35 ribu rupiah Oh my god, ini terlambat Rasturannya kan mahal bingit Pasti mahal bingit dong Oke Dan selanjutnya untuk kepiting asapnya Ini pricey tapi kan isinya banyak banget ya Ini harganya 180 ribu rupiah Terang kampak yang gede-gede ini harganya 50 ribu rupiah Serut Nah, kalau ini ikan sim ini harganya juga murah sekali Cuma 55 ribu Ini juga nih Tungis Genjer, Cah, Ebi pasti surprise di harganya berapa Berapa tuh? 15 ribu aja Oke, langsung aja ya untuk harga kita kasih nilai 8 Yang terakhir dari rasanya Oh my god Kita kayaknya gak usah banyak ngomong karena ini meledak pingin Gak kalah banget rasanya sama restoran sebelumnya ya Iya bener banget Dengan harga yang sangat terjangkau Semuanya ini bener-bener memuaskan Yes Jadi langsung aja untuk rasanya kita kasih nilai 7,5 Kasihnya penilaian ini berdasarkan penilaian detektif rasa Bener Jadi kalau sekarang-gara bisa langsung ke Pantai Indang Kapung Tempatnya di Food Plaza namanya Bola Seafood Acu Oke, pastinya Food Lovers penasaran kan kita mau kemana lagi Pokoknya ikutin kita terus, kita pasti masih akan mencari tempat makan yang unik lainnya Pastinya Tapi sebelum kita pamit, kita mau ngucapin Selamat ulang tahun untuk Transkidia yang ke-14 Seloga selalu bisa menginspirasi negeri Dan selalu memberikan tayangan yang berkualitas Dan yang pasti akan semakin melejam Semoga kita terus beraktif rasa bukan terhadap icip-icip Terima kasih telah menonton!